Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu Melalui penumpangan tanganku atasmu Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 6 Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu Melalui penumpangan tanganku atasmu Renungan hari ini berjudul Mengobarkan Karunia Pernahkah Anda melihat seorang atlet yang bermain dengan semangat berkobar? Ia mungkin tak memiliki kemampuan spesial dalam olahraga tertentu Tetapi, kobaran semangatnya dapat menutupi kelemahannya Bahkan membuatnya bermain dengan luar biasa Terlebih jika seorang atlet memiliki kemampuan hebat Dengan kobaran semangat luar biasa setiap kali bertanding Maka biasanya atlet tersebut akan mencatat berbagai prestasi hebat Selama aktif bermain sebagai atlet profesional Rasul Paulus menasehati Timotius Agar mengobarkan karunia Allah dalam dirinya Yang diperkuat oleh penumpangan tangan Pertanda adanya penyertaan Allah menaunginya oleh kuasa roh kudus Sebagai seorang muda Dorongan untuk mengobarkan karunia ini Sangat diperlukan untuk menambah keyakinan dirinya Sehingga kehidupan dan pelayanan Timotius Akan maksimal sebagai seorang pemimpin jemaat Kita pun berkesempatan melakukan hal-hal luar biasa Jika kita memahami karunia yang Tuhan berikan kepada kita Lalu kita mengembangkannya dengan kobaran semangat yang membara Apakah kita rindu mencatat setidaknya satu prestasi luar biasa Selama kita menjalani kehidupan ini? Mari kobarkan semangat kita dalam melakukan segala sesuatu Terlebih saat mengembangkan karunia yang Tuhan berikan Ingatlah Tak ada pencapaian luar biasa Dihasilkan oleh seseorang dengan semangat yang redup Kiranya rohnya menolong kita dalam mengobarkan karunia yang Tuhan berikan Sampai kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa Bagi kemuliaan nama Tuhan Dalam semangat yang berkobar Ada kekuatan untuk menghasilkan pencapaian luar biasa Terima kasih telah menonton! Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Selamat menikmati!